Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue akan membahas velg yang kalian tunggu-tunggu nih Yang namanya velg HSR Aerotech Nah, di depan gue ini ada 3 velg ya guys Yang pertama, ini ada di ring 16 Dan sebelah kiri sini, ini ada ring di 15 Velgnya sendiri, ini namanya HSR Biofeo Yang bisa kalian pasangin HSR Aerotech nih Sebelum kita bahas velgnya, kita bahas dulu namanya nih guys Kenapa namanya Aerotech? Karena dari desainnya, velg Aerotech sendiri itu untuk mengantarkan aerodinamis yang lebih baik untuk mobil Jadi kalau zaman-zaman dulu itu, velg-velg ini, Aerotech ini, itu untuk mobil-mobil balap Untuk mengalirkan anginnya itu lebih ngebuang gitu loh Nah, kita hadirin sekarang di HSR yang namanya HSR Aerotech Nah, untuk velgnya sendiri, HSR Biofeo ini ada di ring 15, 16, dan 17 Untuk yang bisa dipasangin velg HSR Aerotech sendiri, ini dia di ring 15 dan 16 Nah, contohnya yang pertama ini ada di ring 16 nih Ring 16 ini terkesan lebih ada lipsnya di bagian pinggirannya nih Dan ini menjadikan velgnya terkesan lebih besar ya Kalau kita lihat nih, dari sini ini ada lipsnya nih Sejari gue lah lipsnya sendiri Dan untuk desain asli HSR Biofeo-nya, itu yang di tengah Ini kalau tidak memakai Aerotech-nya, dia seperti ini nih Dia tetap pakai kuncian, dan kunciannya itu bentukannya kayak gini Nih, tuh Ini juga ada emboss HSR Wheel-nya Jadi kalian udah tahu banget nih kunciannya punya si Aerotech Dipastikan unci, si piringannya ini harus kuat ya Bukan bawa jalan Wah, yang meledak Gak apa-apa Nah, kembali lagi kita ke velg si Biofeo-nya sendiri Ini spek velgnya di ring 15 Dengan PCD-nya ini lengkap Dari 400, 414, 14 Dan 500, 514 Dan itu semua single PCD Jadi kalau kalian pesan velgnya Itu nanti data pasti single PCD Harus nyebutin spek velgnya juga Dan untuk ET-nya, ET-nya sendiri ini dia di 42 Mau ring 15 sama 16 itu sama, di ET 42 Dengan lebarnya di ring 15 Ini lebarnya ini lebar 6,5 Di 16-nya dilebar 7, guys Untuk ring 17-nya sendiri, dia dilebar 7,5 Warnanya lengkap Ada warna gold, ada warna grey Lengkap banget warnanya Dan dari desain Bufeo ini sendiri Ini dia terlindungi di bagian cover tengahnya Jadi lo nggak kelihatan buat rodanya Dan ini nggak bisa lo pakai buat roda yang panjang ya Karena kan dia ada covernya Dan desainnya menurut gue ini Lo kalau di saat tidak pakai si disc-nya Piringannya itu lebih kayak racing look banget Dapat gitu loh Saat lo pakai si piringannya, disc-nya Itu lebih kayak klasik gitu Dan untuk sticker-nya sendiri Gambar-gambarnya ini Ini bisa kalian pesan Tapi pre-order ya Untuk saat ini yang ready di toko Ini nih, warna yang desainnya seperti ini Nanti kalian bisa buka di katalognya Acerwheel Atau boleh DM-in Minta dong Untuk desain-desain si Aerotech-nya sendiri Itu ada apa-apa aja stickernya Nah, itu kalian nanti boleh di Langsung DM, nanti dilainin oleh admin kita, guys Nah, di sebelah kiri ini ada yang di ring 15 Terkesan lebih full kan Karena Si dis Aerotech-nya sendiri Ini dia Untuk ring 15 ini padat banget nih Pas banget Lips-nya itu cuma dikit Sesenti lah lips-nya sendiri Terkesan lebih full Ini di ring 15 ini cocok banget nih Kalau kalian pakai di mobil Yaris Bakpao Vios Ataupun lo pakai mobil yang Agak njeleneh-njeleneh dikit Misalkan lo punya Toyota Eats Nah, ini cakep pakai ini Nah Selanjutnya di ring 15 sendiri Di sini lengkap ya Yang gue bilang tadi Ada 400, 400, 400, 400 Itu ada Dengan ET-nya ini di 42 Dengan lebarnya Lagi gue bilang di 6,5, guys Nah, gimana sih cara bukanya Langsung aja gue cobain Yang pertama Di ring 16 nih Ini kan lagi di kunci Nah Kalian puter untuk ngebukanya dulu Lepas kuncinya Ini dipasin Tinggal puter deh Ngelawan arah jarum jam Nih Puter begini Tahan disknya Dia deratnya lumayan cukup banyak Jadi Lo jangan takut di jalan lepas Ini tinggal dibuka aja Nah Pada saat dibuka Tuh Tampilannya seperti ini Lo tinggal taruh Nah Ada dua opsi nih Yang gue suka dari velg ini sendiri Pada saat Lo pingin Tanpa Ketutupan si ininya Si bot rodanya Lo bisa Masang begini Jadi kayak Di tengahnya cuma ini doang nih Nah Atau Lo bisa masang penutup si Cover bot rodanya nih Gue kasih lihat Ya Nih covernya Jadi kita tinggal pasangin aja Tuh Gampang banget pasangnya guys Ini tinggal pasang Udah Tinggal lo kunci dah Tuh Dipastikan kuat lagi Nah Kunciannya seperti ini Lo puter ke Arah jarum jam Nah Ke kanan Sampai bener-bener Ngeklik dan berat ya Tuh Jadi kan yang seperti ini Nah Untuk air otaknya sendiri Ini terpisah Jadi lo Pembeliannya terpisah Misalkan Kalian teman-teman Pengen beli velgnya aja Hashter Bopeo Itu bisa banget Nah Untuk si Aerotechnya Itu kalian bisa beli Dua piece Atau empat Harganya Dia satu setnya Isinya dua Ya bukan empat Tapi isinya dua Kalau sepaket Dapetnya cuma dua guys Tapi kalau kalian pengen Empat-empatnya Pake Aerotech semua Itu bisa banget Karena Dari kita Kalau misalkan Kalian Siapa tau di jalan Dicopot orang Kan kita gak tau nih Lalu bisa beli satuan Juga boleh kok Satunya itu per piecenya Murah banget Harganya kalian bisa cek Di marketplace Atau di media-media online juga Nah Desainnya sendiri Ini banyak Gue kasih lihat Desain-desain dari Si Aerotechnya Nih kayak gini Tuh Ada yang Gambar ayam Juga ada Ada kayak mangkok Ada Nah gue kasih bocoran ya Ada nanti Aerotechnya yang gambarnya Itu kayak Mangkok Ini ayam Itu kalian Pasti nyetel banget Pake velg Si Aerotech ini guys Gue kasih bocoran aja tuh Nah Habis itu Velg ini Ini udah sudah Lengkap tersedia Di seluruh toko HSR Toko kita tuh sekarang Udah sampe 160 toko di seluruh Indonesia Dari Sulawesi Kalimantan Pulau Jawa Pulau Bali Sumatera Lengkap dari Ujung Lampung Sampai ujung Aceh Itu ada Bungkulu ada Kalau gak salah Lo sampe Tanjung Pinang Pakai Pinang Udah ada guys Jadi kalian gak usah ragu-ragu lagi Langsung aja Datang ke toko Untuk fitting velg ini Dan kita ada Namanya gratis fitting Jadi lo pengen nyobain Di ring 15 dulu boleh Atau di ring 16 juga boleh Jadi bebas Untuk teman-teman sekalian Untuk fitting Apalagi Zaman sekarang kan Kalau misalkan lo liat Velg-velg yang ada disini nih Kalau gak dicobain di mobil Kayaknya kurang serak Langsung aja gas ke toko Gue inget ini Setiap tanggal 20 Kita ada yang namanya HSR Spurring Day Itu harganya Hanya Rp 75.000 Kalian buruan langsung spuring Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue setelah pamit umum diri Ingat velg Ingat HSR